Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Slebes People, pemirsa Slebes TV dan pendengar Slebes Radio 88,5 FM Berjumpa lagi kita dalam dialog ekonomi Slebes Economic Outlook Yang kali ini kita akan membahas mengenai yang lagi hangat Diperbincangkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh dunia usaha maupun masyarakat secara umum Yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun regional suai selatan Suatu angka yang cukup tinggi Yakni 7,0% untuk nasional dan 7,7-7,6% di Sulawesi Selatan Untuk membahas tema ini saya akan berdialog dengan ketua program studi dokter ilmu ekonomi Universitas Hasanuddin Dokter Anas Iswanto Anwar Selamat datang di studio Pak Anwar Pak Anas Kita kembali ketemu lagi Alhamdulillah Alhamdulillah bagaimana sehat? Semangat, tetap semangat Semangat di masa pandemi ini ya Perbincangan orang selama ini adalah PPKM Segala macam aktivitas terbatasi Kebijakan ini menurunkan semua sebetulnya aktivitas di segala bidang Termasuk ekonomi, bisnis, apapun Orang heboh PPKM atau tidak level berapa, level berapa, level 3k, level 4k Tiba-tiba muncul suatu angka yang diseluruhkan pemerintah di bidang ekonomi Yaitu pertumbuhan ekonomi secara nasional 7,0% Dan menurut data bahwa itu pertumbuhan yang tertinggi dalam 17 tahun terakhir 7,0 itu tertinggi dalam 17 tahun terakhir Walaupun kuartal kedua itu terhadap kuartal pertama hanya 3,31 Tetapi karena dibandingkan dengan kuartal kedua atau teriulang kedua 2021 April, May, Juni dibanding periode yang sama tahun lalunya Itu cukup tinggi Antara lain katanya karena kuartal kedua tahun lalu Itu memang minus Sehingga ada low base ya Basisnya rendah sehingga trigger sedikit naik besar Tetapi kita perlu mendengarkan bagaimana analisanya Ekonomi terhadap data-data yang diseluruhkan oleh pemerintah Karena saya berdiskusi dengan teman-teman pengusaha Teman-teman ekonomi yang lain Bukan meragukan tetapi sesuatu yang dipertanyakan Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini Saya kira ini kesempatan yang baik untuk mendiri masyarakat Supaya mereka lebih aware Untuk itu silakan Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andesiruji dan Selebas people ya Selebas people Jadi memang baru-baru ini Sedikit apa Surprising ya Ketika Kita disibukkan dengan PPKM ini Kemudian muncul lagi setila level Biasanya yang pakai level-level itu makanan Kan semakin tinggi Level ini semakin penis gitu Kemudian kita dikagetkan juga Dari rilis sebuah lembaga yang Dalam tanda petik Seharusnya dia independen Yang soalnya memang Data itu kita dapatkan dari lembaga ini Kemudian yang lebih menarik lagi bagi saya bahwa Yang soalnya memang kalau kita perhatikan data Kita punya dua lembaga yang Apa Credible Dalam tanda petik gitu Itu adalah BPS dan Bank Indonesia gitu Dan memang Selama ini Mereka kompak nih Saya tidak tahu Kompak atau kekompak Kompakan gitu Hampir sejalan Data-data yang mereka keluarkan Kalau ada perbedaan Dia bermain di angka 0,0 0,0 Nah jadi benar Ini menjadi sesuatu yang Heboh Di kalangan masyarakat Bahwa Kok bisa dalam kondisi yang Masih penuh dengan ketidakpastian ini Kondisi yang masih kita dihantui dengan Pandemi kini Masa-masa dimana Kita masih bergelut Antara Apakah Keberpihakan kita Ke Kesehatan Atau Ke ekonomi Kemudian muncullah Rilis yang dikeluarkan oleh BPS gitu ya Yang Tadi juga saya sampaikan bahwa tidak jauh beda dengan Bank Indonesia Di angka yang Memang sebagian orang Dia menjadi bombastis gitu ya Sehingga muncullah Ya Percaya atau tidak percaya gitu Nah mari kita lihat data ini Data ini sebenarnya Menunjukkan Ada penjelasan di belakangnya Itu Y OY Year on year Secara tahunan Secara tahunan Berarti data ini Membandingkan Ya Tribulan kedua 2021 Dengan Tribulan kedua Tahun sebelumnya Berarti 2020 Nah Memang kurang tepat Kalau kita kaitkan dengan PPKM Karena kan PPKM ini Baru berjalan Satu bulan terakhir inilah Kira-kira Nah jadi kalau kita Kaitkan sebelumnya Memang kan sudah mulai ada Pelonggaran disitu Sudah mulai ada pelonggaran Jadi memang Hal ini Bisa kita pahami Ketika terjadi Mulai ada pelonggaran Artinya aktivitas ekonomi itu Bergerak gitu ya Maka Kemungkinan dari sisi pertumbuhan ekonomi Bisa meningkat Yang aneh ini sebenarnya Kalau data ini muncul Di tribulan berikutnya Nah Berarti kan Sudah Ada unsur PPKM di dalam Itu satu Kemudian Dari penjelasan Yang disampaikan oleh BPS ini Memang ada Beberapa Sektor yang mendorong Gitu ya Jadi angka ini adalah muncul Angka kumulatif Nah memang kadang-kadang Angka kumulatif ini Akan mempengaruhi Semua sektor Padahal tidak gitu Tidak semua sektor bergerak Hanya ada beberapa sektor yang Mungkin dia melejit Sehingga secara rata-rata Secara kumulatif Dia bisa menghasilkan Angka yang cantik ya Itu di angka 7% Nah ini juga menjadi Menjadi Perbincangan di Publik gitu ya Karena kalau kita sandingkan Dengan data yang lain Ya Bahwa kok bisa gitu Pertumbuhan ekonomi Tinggi Tetapi di sisi lain Yang seharusnya Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi Investasi tinggi Kesempatan kerja tercipta Pendapatan meningkat Orang tidak ada yang menganggur Kemiskinan tentu akan turun Kan mestinya Sejalan begitu gitu Tetapi yang terjadi malah Kontradiktif gitu Antara pertumbuhan ekonomi Dengan beberapa Variable Makro Lainnya Nah Jadi menurut saya Memang Kita harus juga fair Melihat Kondisi masyarakat gitu Nah Ada masyarakat yang memang Tidak terpengaruh Dengan pandemi Katakanlah Dia kelompok yang Menengah ke atas gitu Nah kelompok Menengah ke atas ini Gitu ya Yang dari sisi pendapatan Tidak terganggu Karena pendapatannya Secara bulanan Kemudian mereka juga Mempunyai Emergence fund Yang kuat gitu Mereka mempunyai Dana-dana cadangan Yang kuat gitu Apakah dana itu Di dalam bentuk Tabungan Atau deposito Atau mungkin Dalam bentuk Aset yang lain Nah sehingga Ketika dia membutuhkan Dana-dana Apa 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 Dana-dana yang Emergensi Emergensi Mudah Dia dapatkan Nah sebenarnya Kelompok menengah ini Yang Rentan dengan Pandemi ini Yang bukan rentan Apa Ketakutan gitu Ketakutan untuk Kena pandemi ini Dan apa yang terjadi Disitulah pasti Dia akan Memperkuat gitu ya Menambah konsumsinya Menambah vitamin Menambah Kualitas hidupnya Mereka bisa lakukan Ya Nah Karena ketakutan ini Dan mereka bisa lakukan Maka Mungkin saja Itu yang mendorong Ekonomi Bergerak Belanja Dengan belanja itu Nah dan kita bisa kan Lihat memang Produk-produk yang Meningkat tajam itu kan Jauh lebih kepada Di bidang kesehatan Bayangkan sampai tabung Tabung pun Orang menyiapkan di rumah kan Tabung itu kan Bisa sampai 1-2 juta gitu ya Alat-alat kesehatan itu ya Untuk mengukur Saturasi orang bisa beli Untuk mengukur panas itu Orang kan beli Dan memang Saya yakin Untuk kelompok menengah itu Pasti ada Ya Apakah pembelian untuk Vitamin Blah-blah-blah Dan sebagainya Nah Yang Besar dampaknya ini Adalah yang Meningah kebawa gitu ya Meningah kebawa ini Memang Yang sangat rentan Karena dari satu sisi Pendapatannya yang Sangat ditentukan oleh Aktivitas sehari-hari Mungkin harian Mingguan atau bulanan Kemudian Kemudian Kenalah dengan Tidak ada aktivitas Orang tidak akan keluar Jadi memang Kalau kita bagi Dua Dua klaster Dua kelompok Masyarakat ini Maka Di kelompok Menengah ke atas itu Yang saya yakin Ini yang sebenarnya Konsumsinya Yang akhirnya bisa Menaikan Pertumbuhan ekonomi Tetapi Tidak kena Yang dibawa Kelompok dibawa ini Itulah tadi Jadi pertumbuhan ekonomi Meningkat Tetapi dari sisi Pendapatan menurun Dari sisi Kemiskinan juga Semakin besar Gitu ya Itulah kelompok yang Menengah kebawa Jadi mestinya Menurut saya Adalah bagaimana Mengisir Untuk kelompok yang Rentan ini Kelompok yang rentan ini Yang memang Keselitan Hidup Ketika Apalagi ketika PPKM Ini di Di mana Di 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 Perketat Gitu ya Dan kita bisa Lihatkan memang Yang selama ini Yang disasar Malah kelompok-kelompok Pedagang kaki lima Kelompok-kelompok Apa Warkop-warkop Yang kecil Padahal sebenarnya kan Pendapatannya tidak banyak Gitu Dan itu yang pasti Terdampak Jadi kalau kita Kembali lagi Di angka yang 7% ini Jadi memang Ada plus minus Gitu Karena Kalau plusnya itu Adalah Berarti kan Aktivitas ekonomi Kita meningkat Nah Ini bisa Menjadi Apa Vitamin Gitu ya Untuk menarik investor Ya kan Begitu Nah Orang akan lihat Bahwa Indonesia Sudah meningkat Dengan angka 7% ini Maka orang akan datang Karena sudah terjadi Tetapi Sisi yang jeleknya adalah Berbahaya Karena Sebagian teman-teman Itu akan menjadi target Ya Jadi tidak ada alasan Untuk Sebuah perusahaan Kalau tidak Dia Naikkan target Pendelannya Ya Dengan Alasan Ekonomi Katakan Sudah selatan Ekonomi sudah Sudah meningkat Berarti kan Kemampuan masyarakat Sudah ada Maka itu kan Bisa menjadi target Pasar Maka pasti Dia akan Naikkan Tapi kalau melihat Data BPS Sendiri Kalau yang Year on year nya Ya 7,07% Itu Ya Itu kan Triggernya Dari sisi produksi Dari lapangan Usaha transportasi Dan pergudangan Yang paling tinggi 25% Ya Kalau dari Sisi pengeluaran Itu kan ekspor barang Dan jasa Ya Nah Sekarang pertanyaannya Apakah Sudah seberapa kencang Ekspor barang dan jasa ini Secara nasional ya Ya Dan Transportasi Dan pergudangan Ya Nah Ini Fenomena yang perlu Dijelaskan Oke Kita lihat dulu Dari sisi Transportasi Makanya saya bilang Tidak terlalu Apa Tidak terlalu fair Memang Kalau kita lihat Pada kondisi sekarang Dengan angka ini Tetapi kalau Tahun sebelumnya kan Memang sudah mulai terbuka Gitu ya Orang sudah mulai Melakukan pergerakan Maka Kemungkinan Dari sisi transportasi Yes Gitu Nah Pergudangan Bisa juga yes Nah kenapa Karena pada Kondisi yang lalu Ini kan memang Banyak barang yang Tidak terdistribusi Gitu ya Apakah tidak terdistribusi Akibat dari permintaan Masyarakat yang turun Atau Akibat dari Distribusi barangnya Tidak bisa jalan Akibat dari Pembatasan Lockdown Dan segala macam Kemudian Kalau kita lihat Export Gitu ya Memang Beberapa negara Gitu ya Memang kelihatan Sudah mulai juga pulih Terutama memang Negara-negara Yang menjadi Tujuan Export kita Ya Jadi itu pasti Dengan terbukanya Itu Maka Kalau negara-negara Yang selama ini Sudah terbuka Itu kan berarti Daya beli Masyarakatnya juga Kembali akan menjadi Normal Dengan daya beli Masyarakat menjadi Normal Tentu saja Deman Untuk barang-barang Impor juga akan Semakin Saya kira Benarnya itu Analisanya Pak Anas Karena saya Menurut catatannya Saya himpun ini Cina itu 18% loh Pertumbuhannya Kuartal keduanya juga Singapura 14% Amerika Serikat 12% Tiga negara ini Itu Yang termasuk Perimpor kita Negara-negara Tujuan impor kita Artinya Kalau ekspor Terus transportasi Pergudangan Itu kan berkorelasi Dengan Pertumbuhan ekonomi Di luar Artinya Apa yang terjadi Adalah Masih lebih banyak Faktor Luar negerinya Yang menarik Perekonomian Indonesia Ini untuk tumbuh Bisa dikatakan begitu Atau Ya Ketergantungan Jangan lupa Kalau kita Kembali lagi Di awal Pandemi Ini kan memang Tiga Alasan Utama Sehingga Kenapa kita bisa Sangat-sangat Terpuruk Karena tiga Yang besar ini Itu menunjukkan Ketergantungan Ekonomi kita Terhadap negara Yang namanya Tiongkok Yang pertama Dari sisi para wisata Kalau kita Lihat data Itu menunjukkan Bahwa tiga besar Wisatawan kita Berasal dari sana Satu Jadi ketika dia Lockdown Habis kita Para wisata Kemudian Yang kedua Adalah Baik ekspor Maupun import Itu juga dari Cina Tiga besar Ditambah lagi satu Investasi Investasi juga Itu dari dia Jadi Tiga sumber ekonomi Tiga sumber ekonomi Dan luar biasa Perannya Peran Dan ketergantungan kita Jadi ketika Cina itu Sudah tumbuh Di atas 10% Kita happy Tentu saja Karena Kita pasti akan terikut Di tiga sektor itu Tiga sektor itu Pariwisata Investasi Dan ekspor Kita Betul Kepernya mereka Dari kita Saya kira menarik itu Tetapi kalau melihat Dari Baik Quarter to quarter Artinya Triwulan kedua Itu dibandingkan Ini masih ekonomi nasional Triwulan kedua Dibandingkan Triwulan ke satu Ada menarik Karena salah satu Penyebabnya itu Adalah pengeluaran Dari sisi pengeluaran Itu konsumsi Pemerintah Yang meningkat 29% Adakah uangnya Pemerintah Untuk Memang Menggrontorkan Di kuartal kedua Itu Ada data Tentang itu Oke Kita Kesampingkan dulu Ada duit Pemerintah Atau tidak Tetapi memang Semua negara Di dunia ini Di dalam Menyelesaikan Persoalan ekonominya Akibat dari pandemi Memang kalau kita Masih ingat Kuliah ekonomi makro Itu kan ada Y sama dengan C Tambah I Tambah G Tambah X Kurang M Nah Kan di awalnya itu C nya Pasti kita kali nol Tidak ada konsumsi Tidak ada Investasi juga begitu Kita kali nol Kemudian yang Variable keempat Itu ekspor dan import Itu juga kali nol Satu-satunya Yang tidak bisa kita kali nol Adalah G Jadi itulah Government Expenditure Pengeluaran Pemerintah Dan semua negara Memang Habis-habis Ya Senjatanya Ada disitu Nah Itu yang sebenarnya Menjadi sasaran Untuk kelompok yang Sangat rentan Yang tadi saya bilangnya Kelompok menengah ke bawah Mestinya disitu Nah itu yang kita kasih Subsidi Oke Anda tidak usah keluar Selama sekian bulan Kita jamin Jadi tidak ada alasan Orang kan sekarang Alasannya untuk keluar Adalah ya Daripada Saya tinggal di rumah Mati juga Mati konyol Ya lebih baik saya keluar Gitu ya Sama juga kan begitu Nah itu yang menurut saya Di awal Yang kita tidak konsisten Dengan model seperti itu Ditambah lagi ya Dengar ceritakan Begitu banyak Penyelewengan Apu segala macam Kemudian juga Aneh bagi saya Karena pernah Suatu waktu itu Malah pusat yang berteriak Kok Apa Dana ini Tidak disalurkan Itu kan Tidak Daya serapnya rendah Itu menjadi aneh Nah itu yang sebenarnya Awal-awal yang sedikit Mengganggu Sehingga Proses pemulihan kita Juga Sangat terganggu Nah Kemudian Benar juga tadi Gitu Kalau G kita keluar Berbeda duit Ya kan begitu ya Nah makanya Di awal itu Memang Kita pahami Bahwa begitu banyak Peraturan Baik presiden Peraturan menteri Yang memang Memfokuskan semua dana Ya Untuk penyelesaian Covid ini Ya Menunda Bukannya Menunda Tapi apa yang terjadi Juga saya lihat Itu ketidak konsistenan Di dalam Politikal Fiskal ini Ya Karena Kok Kelihatan Banyak juga Program-program Yang dilakukan Pemerintah daerah Terutama Yang tidak berhubungan Langsung dengan Penyelesaian pandemi Covid Apalagi Menurut saya Pemularan-pemularan Yang dalam Tanda petik Untuk kepentingan-kepentingan Politik Kepentingan-kepentingan Pencitraan Ya Ini yang paling Paling ngeri Bagi Kepala pemerintahan Yang baru pada Pertama Gitu Keliatannya kan Dia juga butuh Stimulus Untuk Menaikan Citra Untuk yang berikut Nah itu yang Keliatannya Tidak konsisten Dilakukan oleh Ususnya Pemerintah daerah Di dalam penanganan Covid ini Nah Kembali lagi Dana pemerintah Dari mana Memang yang paling mudah Adalah pajak Sedangkan kita tahu Pajak kita Kan Pasti akan Terganggu juga Makanya Awal-awal itu kan Muncullah segala macam Isu tentang pajak ini kan Sembako di pajak Apa segala macam Dan itu Sebenarnya Salah satu cara Untuk Menambah Pendapatan Pemerintah Dan ternyata itu Kesalahpahaman Kesalahpahaman Sembako yang dipajaki Adalah yang premium Betul Yang tidak dikonsumsi Oleh masyarakat bawah Betul Betul Hanya yang premium Yang impor Betul Yang harganya Berlipat-lipat kali Dari pasar Tradisional kita Nah itu yang Menurut saya juga Ketika Ada kebijakan Yang akan dikeluarkan Dari pemerintah Itu Jarak Antara Judul Dengan Substansi Itu kadang lama Dan disitu Masuklah Hoax yang Sebenarnya Distorsinya banyak Distorsinya banyak Distorsinya banyak Sama juga ketika Ada bantuan Yang diberikan kepada UKM Ada relaksasi Bunga Apa segala macam Itu kan Lama Sehingga Orang tidak tahu Yang mana yang akan Dibantuin Sebenarnya Nah itu bisa juga Membuat Keresahan di dalam Masyarakat Oke Kita pindah ke Kita memotret Suraya Selatan Suraya Selatan juga Naik kencang Walaupun Kita juga pernah 8% ya Di Apalagi Makassar Misalnya Nah kalau kita Lihat datanya DPS Teri bulan kedua Q2Q nya Teri bulan kedua itu April Mei Juni 2021 Dibandingkan Januari Februari Maret 2021 Juga Itu kan 7,4% Tetapi Kalau Teri bulan Kedua Atau Kuartal kedua Tahun 2021 Ini Dibanding Kuartal kedua 2020 Bedanya Sedikit Hanya 7,66% Jadi Selisihnya 0,22% Dibandingkan Nasional Kan yang lompat Tinggi Bacaan saya Adalah Sebetulnya Kita sudah Jalan ya Sudah bagus Di kuartal kedua Pertama Mulai dari Kuartal pertama Terus Kuartal kedua Sehingga Tipis aja Kenaikannya Nah Kalau Lihat Kontributornya Adalah Itu juga Transportasi Dan pergudangan Sama dengan Nasional Itu balah Naik 73% Kemudian Konsumsi Pemerintah Sedikit 17% Nah Tetapi Yang Konsumsi Pemerintah Diki Dukinya Dibandingkan Kuartal sebelumnya Itu kan Sampai 82% Oke lah Angka-angka Itu Tetapi Saya Sebagai Wartawan Ekonomi Tetap Skeptis Bukan A priori ya Tetap skeptis Membaca Data-data Yang dikeluarkan Ini Skeptis Itu kan Kritis Melihatnya Kenapa Saya Kritis Kita Lihat Angka Kemiskinan Faktanya Runtutannya Kita Bicara Panas Faktanya Adalah Kalangan Perpanjangan 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 Apa kata pengusaha Clean me softly Dengan cara seperti ini Itu kan Membunuh kami Pelan-pelan Nah itu Dari kalangan pengusaha Keluhan pengusaha Belum selesai Muncul lagi ini Itulah mengapa Kontroversi Kenapa Pertumbuhan ekonomi Seperti ini Kita masih ingat PHK masih terjadi PHK melahirkan pengangguran Pengangguran Kalau melihat datanya BPS juga Angkatan kerja diselesaikan 4,4 juta Penduli yang bekerja 4,1 7,6 juta Jadi Orang yang sudah harusnya bekerja Siap bekerja 4,4 ya Yang bekerja 4,1 Sehingga ada pengangguran 5,1 persen Tetapi luar biasa Kalau kita lihat Dampak COVID ini 516 ribu orang Ya Atau setengah juta Terdampak COVID Ya Di susulatan Nah itu kan dari Total penduduk Sekitar Ya 8 persenang Kira-kira ya 7,6 Tetapi pengangguran Karena COVID Cuma 34 ribu Bukan angkatan kerja Cuma 17 ribu Ya Tidak bekerja Karena COVID 22 ribu Ya Penduduk Bekerja Yang mengalami Pengurangan Yang kerja Karena COVID Itulah 441 ribu Sungguh besar Memang Luar biasa ini COVID Nah Potret Angkatan kerja ini Adanya PHK Segala macam Mengurangi Tentu daya belinya Orang-orang ini Betul Itu menimbulkan Pengangguran kan PHK menimbulkan pengangguran Pengangguran Menurunkan daya beli Jatuhlah orang ke dalam Jurang kemiskinan Jurang kemiskinan Angka BPS yang dikeluarkan Maret 2021 Terhadap Maret 2020 Orang miskin itu Bertambah 8 ribu orang Iya Itu kan masa pandemi ya Iya Maret tahun lalu Iya Kemaret 2021 Itu satu tahun pandemi Ulang tahun pandemi Iya Melahirkan Iya Tambahan orang miskin 8 ribu Betul Padahal itu sudah menurun Iya Dari bulan sebelumnya Sampai 15 ribu Iya Luar biasa Iya Nah Itu belum kita bicara Soal ketimpangan Iya Betul Jadi pertumbuhan ekonomi ini Untuk siapa Di Sulawesi Selatan ini Tolong Beri kita penjelasan Apa artinya Pertumbuhan 7 koma Betul 6 persen Betul Siapa yang menikmati Pertumbuhan ekonomi Di Sulawesi Selatan Betul Nah banyaknya orang teriak Iya Tidak bekerja Marah-marah orang Iya Saya cerit Saya naik angkot Dari kantor Iya Ke rumah Iya Angkotan online Iya Mereka Mengeluh Iya Curhat Iya Saya sudah mau kasih kembali Ini saya punya Mobil pak Iya Tidak mampu bayar Tidak mampu bayar Tidak mampu bayar Cicihan Betul Yang enak malam-malam Kadang-kadang kerjakan yang seperti ini Itu Membuat masyarakat antipati Betul Lantas orang bawah ini mengatakan Ini peraturan untuk siapa Melindungi siapa Betul Sehingga Bisa terjadi Resistensi Betul Di masyarakat Ketika kita mengajak masyarakat untuk pakai masker Tidak siapa dulu Saya cari uang Saya mau hidup Saya mau bayar ini Ada SPP Nyanak saya Apa setelah macam Betul Karena peraturan yang sering Memojokkan dia Iya Dalam tanda petik Tanpa sengaja Tanpa terpikirkan Mereka terpojok dengan aturan seperti ini Ya untungnya kan diudah Sampai jam 9 malamnya Iya Sehingga hal-hal seperti ini Nah Kembali pertanyaan saya Iya Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi Di perusahaan ini Iya Sebenarnya Jawabannya sederhana Pertumbuhan Berarti pertanyaan saya yang rumit Ya kalau Bapak tanya Kalau Bapak tanya pertumbuhan ekonomi itu siapa ya Seharusnya welfare ya Untuk kesejahteraan kita semua Itu kan begitu Makanya sebenarnya jawabannya sederhana Cuman yang bangka-bangka yang Bapak sebut ini Bapak Tuhan Kalau kita lihat Kadang pertumbuhan ekonomi ini Tidak juga beda dengan pencitraan lah Sehingga Kadang-kadang Angka itu Memang menjadi tolak ukur Jadi kalau kita juga Tidak pahami sebenarnya angka ini Maknanya seperti apa Itu juga akan menjadi Masalah gitu Tapi memang Di dalam ekonomi Tolak ukur Atau untuk membuat klaster Apa gitu Negara masuk dalam Negara Sedang berkembang Negara maju Negara kaya Memang adalah dilihat dari GNP per kapita Dan akhirnya di pertumbuhan ekonomi Nah By teori Memang Karena dia welfare Untuk kesejahteraan Maka indikator Pertumbuhan ekonomi Ini adalah untuk sejahtera Maka kaitannya Harusnya Pertumbuhan ekonominya Meningkat Maka pasti Investasinya juga Meningkat Maka pasti Kesempatan kerja Juga meningkat Maka pasti juga Pendapatan meningkat Akhirnya pasti akan Menurunkan Kemiskinan Mestinya kaitannya Seperti itu Nah Sekarang Kita kembali Kalau begitu Pertumbuhan ekonomi Seperti apa Nah Yang sederhana Jawabannya adalah Tentunya Yang kita butuhkan Adalah Pertumbuhan ekonomi Yang berkualitas Dan Pro Nah ini Kata-kata pro ini Menarik gitu Pro itu adalah Keberpihakan Ya Jadi dia Selain Pertumbuhan ekonomi Itu berkualitas Dan juga harus Yang mendukung Untuk sampai ke situ Adalah keberpihakan Karena kenapa Kalau kita kembali Ke sistem ekonomi Memang yang kita Pahami Yang kita miliki Karena memang Sistem ekonomi kita Itu adalah Sistem ekonomi campuran Dimana Pemerintah bisa Masuk ke dalam Di dalam Ekonomi Nah masuknya Pemerintah ini Bisa Langsung Dia sebagai pelaku Katakanlah BUMD Atau BUMN Kemudian Yang kedua Dia masuk Dengan Regulasi Dengan Kebijakan Nah Jadi Kalau kebijakan Yang masuk ini Tidak benar-benar Pro Tidak benar-benar Berpihak Berpihak Kepada People Kepada Pure Kemiskinan Berpihak Kepada UMKM Segala macam Maka tidak akan Sampai kepada Welfare Terhidup Kesejahteraan Umur Sangat ditentukan Oleh Stimulus Dari Kebijakan Sedangkan kita Tahu Bahwa Kebijakan Yang masuk Ini Tidak Pure Ekonomi Polisi Ada Political Polisi Termasuk Sebenarnya Di dalam Penganggaran Nah Penganggaran Ini Sangat tergantung Dengan Political Fiscal Karena Yang mengatur Itu adalah Dari pusat Nah Itulah yang Akhirnya Kalau tidak Dibuat Sedemikian rupa Memang Agak berat Dengan Negara Sebesar Kita ini Dengan Berbeda-beda Kondisinya Ada yang saya katakan Ada daerah kita Memang Dari sisi Sumber daya alam Bagus Tetapi SDM-nya rendah Ada yang Sumber daya alam Jelek SDM-nya bagus Tapi lebih celaka lagi Ada daerah yang SDM tidak bagus Tidak bagus SDM-nya Nah Sebagai Sebagai Bapak dari Daerah-daerah yang Seperti ini Kan harus Bertindak adil Nah Itulah yang sebenarnya Akhirnya Menimbulkan Isu-isu Apa Mau Mendirikan negara Itu yang Tidak dibenahi Jadi Kembali lagi Dari sistem Ekonomi politik Yang Kita miliki Tapi kalau Dalam konteks Selatan Dengan data-data Seperti ini Bagaimana bisa Menjelaskannya Yang saya jelaskan Tadi Pertumbuhannya 7% Tapi Data-data Yang saya peparkan Kan Seolah-olah Bertentangan Betul Selatan itu Spesifik juga Kita harus Pahami dulu Selatan itu Kan bukan Hanya Makassar Oke dia Jadi kalau Angka keluar Rata-rata Selatan Pertanyaannya adalah Apakah Diara lain juga Begitu Belum tentu Berarti Ada yang Memang di atas Angka ini Dan ada yang Di bawah Nah di atas Inilah Yang mensubsidi Berarti Dari sisi Ketidakseimbangan Juga Regen Di Selatan Itu juga Besar Itu juga Besar Ada daerah Yang Malah Di bawah 5% Tetapi Ada memang Di atas Makassar Kadang bisa Sampai 9% Nah sekarang Kalau begitu Berarti Ada yang Memang Kelompok Usaha Atau Kelompok Masyarakat Yang besar Perannya Terhadap Angka yang 7 ini Itu mungkin Dijelaskan Di Jini Resia Ya Oke Jini Resia Itu menunjukkan Bahwa Melebarnya Kesenjangan Dan Bukan hanya Sulawesi Selatan Indonesia Begitu Nasional Juga Begitu Malah Tahun lalu Itu Kita sampai Di Nasional Kita pernah Disampai Di angka 0,42 Itu terbesar Terjadi Kesenjangan Yang terjadi Di negara kita Nah jadi Kalau kita kembali lagi Itu yang menunjukkan Sebenarnya Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Di angka 7% ini Tetapi Ia muncul 7% Siapapun dia Selama Masuk Sebagai penduduk Sulawesi Selatan Berarti Tidak masuk Jadi sama Sama istilahnya Kalau kita Katakanlah Bagi-bagi Gitu ya Ada Pembagi Ada Pembilang Ada Pembagi Gitu ya Jadi kita semua Berada pada Posisi Di bawah Gitu Pembagi Tetapi Yang di atas Ini Mungkin saja Ada satu Orang Tapi dia bisa Mewakili satu Kecamatan Mungkin Kabupaten Ya Karena dia memiliki Kemampuan ekonomi Yang tinggi Jadi yang muncul Adalah rata-rata Nah Itu dia Jadi kalau begitu Seperti saya bilang Tadi Kalau analisa Saya Adalah Memang Bisa sampai Di angka 7% Akibat dari Kelompok masyarakat Yang Kelas menengah ini Ini yang memang Lagi banyak OKB Orang kayak baru Biasanya kan Kalau ada Keluarga kita Ini OKB Kalau Ramakasar itu Menyebutnya Mendapatkan penyakit Piti 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 bali-bali Piti Sambar di bali Pokoknya piti Nah Itu dia Nah ini yang kelompok Ini yang di tengah Ini yang Mentriger Sehingga Pertumbuhan ekonomi Kita tinggi Yang dibawa Nah ini yang memang Kasusnya Berbeda Tetapi Tidak ter cover Di angka 7% ini Nah sehingga Tidak heran Kalau menurut saya Tidak heran Kalau Pertumbuhan ekonomi Memang tinggi Tetapi Apa Pengangguran juga tinggi Kemiskinan juga tinggi Akibat dari Itu dia tadi ya Ada sekelompok Masyarakat Yang memang Menikmati Sehingga Sampai di angka 7% Ada yang tidak Nah pertanyaan berikutnya Kalau begitu bagaimana Ya itulah Tadi yang saya bilang Harus ada Regulasi Harus ada aturan Yang untuk Welfare Semua Jadi negara Tidak melihat Siapa yang Penimbang terbesar Seharusnya Negara melihat Adalah Semua individu Yang Domisili Atau tinggal Di Sulawesi Selatan Kalau tidak Maka Saya yakin Angka Gini rasio Kita juga akan Semakin besar Ya Kesenjangan Pendapatan Juga semakin besar Dan kalau tidak Lebih hati-hati lagi Bukan saja Hanya sampai Di Unbalance Pada income Dia akan sampai Juga di Unbalance Pada region Dan Daerah-daerah Juga akan Mengalami kesulitan Kota dan desa Juga akan Seperti itu Nah itulah Isu yang selama ini Yang Mestinya Dimasuki Karena memang Kita sistem ekonomi Maka negara Bisa masuk Dengan membuat Regulasi Segala macam Tetapi Regulasi Yang kita harapkan Adalah Regulasi Yang Keberpihakan Yang harus Jadi artinya Masih Struktural dong Kalau begitu ya Yes Dan Some people Left behind Yes Sehingga Nah Bagaimana Kita bisa Mungkin Melihat ya Seandainya Ada orang Perbankan Misalnya Dari Yang Sering Dibicarakan Orang Bahwa 10% Orang Berkontribusi Untuk 90% Dari Perekonomian Kira-kira itu Nah sebetulnya Mungkin bisa Itu terjelaskan Kalau kita Bisa Mengakses Data Berapa sih Orang Sudah Selatan Yang Punya Rekening Saldo Rekening 5M Ke atas Misalnya Berapa Orang Yang Punya Rekening Di Sudah Selatan Sehingga Itu Bisa Menjelaskan Sebetulnya Ini menarik Karena ini Disertasi Saya Kita Bicara Tentang Inklusi 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 Keuangan Inklusi Keuangan Ini Kita Bisa Sandingkan Dia Dengan Literasi Keuangan Tapi Ada yang Menarik Juga Sekarang Kebetulan Bank Indonesia Juga Sangat Consen Ini Dan Kebetulan Ada riset Yang saya Lakukan Sekarang Memang Dia melihat Inklusi Keuangan Salah satu Tidak apa-apa Berangkali Kita Sebut Saja Disini Seperti Di Luwuk Timur Pak Luwuk Timur Itu Tambang Dominan Ditambang Tetapi Tenaga kerja Bekerja Banyak Di sektor Pertanian Nah Itu kan Tidak Inklusif Tidak Inklusif Nah Jadi Bukan Saja Itu Beberapa Daerah Juga Seperti Itu Mestinya Leading Sektor Di daerah Itu Juga Setara Dengan Kesempatan Kerja Yang Diciptakan Leading Kemakmurannya Masyarakat Itu yang Lagi Kita Riset Ini Malah Timpang Anomali Ya Betul Anomali Anomali Ya Menarik Jadi Bukan Hanya Bukan Hanya Persoalan Kalau Inklusif Keuangan Memang Kita Sudah Financial Inclusion Ini Sudah Isu Lama Tapi Itu Hal Menarik Kemudian Yang Kedua Itu Tadi Berapa Banyak Apalagi Demokrasi Demokrasi Kita Luar Yang Begitu Luas Berapa Banyak Kantor Bank Yang Dapat Di Akses Itu Satu Kemudian Jumlah Rekening Di Masyarakat Kemudian Yang Ketiga Juga Jadi Penting Adalah Salah Satu Fondasi Dari Inklusi Keuangan Itu Bagaimana Keberpihakan Itu Nah Karena Perbankan Itu Kan Intermediasi Nah Jangan Jangan Sampai Dana Yang Dia Kumpul Di Masyarakat Itu Tidak Termediasi Kepada Sektor Sektor UMKM Saya Kira Panas Itu Harus Menjadi Perhatian Pemerintah Yang Leading Sektornya Ekonomi Di Suatu Daerah Harusnya Ini Menjadi Leading Kemakmurannya Juga Leading Sektor Kemakmurannya Masyarakat Setempat Termasuk Sulawas Selatan Saya Sedih Sekali Saya Melakukan Sedangkan Saya Anak Petani Sehingga Saya Sulawas Selatan Bangga Sekali Dengan Bahwa Kita Sulawas Selatan Menyediakan Beras Pangan Kepada Seluruh Provinsi Di Indonesia Lumbung Pangan Tetapi Apa Yang Dialami Nasib Petani Kemakmuran Petani Kan Kita Ukur Dengan Nilai Tukar Petani NPP Saya Riset Kecil Kecilan Sejak November 2019 Itu Nilai Tukar Petani Di bawah 100 Artinya Apa Petani Tekor Terutama Petani Pangan Ini yang saya bilang Kita Kita Pertanian Mengandalkan Pertanian Tapi kita Tekor Petaninya Ini yang Berbahaya Menurut saya Sehingga Perlu mendapat Perhatian Pemerintah Juga Sebenarnya Kalau kita Bicara Pangan Itu kan Memang Pemerintah Punya Misi Di situ Karena Dia Menjadi Makanan Pokok Maka Ketersediaan Itu menjadi Tanggung jawab Pemerintah Kemudian Kedua Harga Makanya Ada Harga Dipatok Ini Sebenarnya Harga Yang dipatok Untuk Tidak Membuat Petani Menjadi Miskin Tapi Ini kan Juga Lagu Lama Belum Apa-apa Mulai Kasus Popok Susah Benih Susah Kemudian Ditambah Lagi Walaupun Ada Bulog Saya Kadang Tidak Mengerti Posisi Bulog Di Sini Tetapi Tungkula Juga Masih Merajalela Di Luar Jadi Saya Setuju Sekali Dan Apa yang Terjadi Kalau Harga Membaik Nah Harga Ini Seharusnya Kan Dinikmati Oleh Petani Tetapi Bukan Petani Yang Menikmati Akibat Dari Pasukan Rantai Yang Panjang Ini Para Pedagang Pemburu Rantai Dan Pemerintah Cepat Sekali Menahan Kenaikan Harga Produksi Petani Betul Karena Melindungi Konsumen Betul Nah Jadi Yang Mana Kan Lindungi Konsumen Atau Lindungi Produksen Petaninya Betul Padahal Ini Yang Kita Andalkan Untuk Berproduksi Kan Pemerintah Tidak Bisa Menanam Padi Belum Lagi Kita Bicara Beras Impor Bocor 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 Ketika itu Dikontrol Tapi Pemerintah Hanya Mengontrol Kenaikan Harga Produksinya Petani Kita Tetapi Harga Yang dibeli Petani Pupuk Terima Termasuk Makanan Tidak Bisa Kontrol Ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Berfungsi Enggak Itu Untuk Mengendalikan Itu Berfungsi Ketidak Ketidak Ketidakadilan Menimbulkan Bisa Menimbulkan Konflik Betul Bisa Menimbulkan A priori Masyarakat Terhadap Ketidakpercayaan Lagi A priori Kita Bila Tidak Percaya Tapi A priori Sudahlah Pemerintah Begitu Jadi Sama Dengan Istilah Sebenarnya Yang kita Bicarakan Ini Adalah Ekonomi Autopilot 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 Jadi Biar Tanpa Pemerintah Ekonomi Bisa Jalan Biar Tanpa Pemerintah Ekonomi Bisa Jalan Toh Aturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tidak Ngaruh Jadi Yang Dunia Saya Berpikir Adalah Saya Harus Hidup Saya Harus Menggaji Pegawai Saya Maka Saya Akan Bekerja Sendiri Tanpa Ada Pemerintah Tapi Saya Kira Pertahan Masyarakat Mengatakan Oke Lakukan Komotif Jangan Banguki Ya Itu Berbahaya Juga Itu Berbahaya Lagi Karena Itu Bisa Menurunkan Kewibawaan Pemerintah Seperti pemerintah Itu yang terjadi Akhirnya orang bilang Ya sudah lah Mau ada pemerintah Tidak ada pemerintah Kita harus jalan Itu Karena begini juga Tidak ada juga Sesuatu Keberpihakan Yang saya maksud Tadi Malah Keberpihakan Itu Menjadi Sesuatu Yang Menghasilkan Ketidakadilan Karena kelihatan Ada kelompok Kelompok Tertentu Yang Diuntungkan Akibat Dari regulasi Yang dibuat Oleh Pemerintah Nah Itulah Makanya Dari penjelasan Pak Anas Tadi itu Ada Kelompok Yang Tidak terganggu Income Karena pandemi Ada Orang Yang punya Dana Emergensi Yang masih Kuat Kalau saya Saya tambahkan Satu Di masa pandemi Ada orang Yang masih bisa Mengambil Keuntungan Besar Di masa pandemi Yang tidak punya Dalam tenda peti Kerasa Kemanusiaan Obat Dia kasih mahal Itu dia Malah terakhir Untuk penguburan Apa itu Pembakaran Mayat itu Kremasi Kremasi Dia kasih sekian Kali Ibat Itu kan juga Tidak Tidak punya Rasa apa ya Bukan kemanusiaan Ya dia Oke lah Perekonomian Tapi dalam ekonomi Selalu saja Ada yang Seperti itu Di mana saja Ada situasi Apapun Ada orang bisa Mengambil Moral hasan Moral hasar Ada mengambil Keuntungan Selalu ada Kalau legal Oke lah Tapi kalau yang tidak legal Yang kondisi susah Lalu mencari Keuntungan Bayangkan kalau Orang susah pun Dikorupsi Itu dia Kayak Rakyat langsung Doble-double Doppel-doppel Doppel-doppel Sementara Rakyat Sudah kapi Kapalah Kisah Doppel-doppel Doppel Kita bicara outlook Kira-kira Ini kan Mbak Sisting Masih bisa naik Di kuartal ketiga Saya takut Kuartal ketiga Jadi bubar lagi Berabe-abe Cep dong Juli Sampai Agustus Ini kita PPKM Semua tutup Cafe dibatasi Rumah makan Dibatasi Restoran Dibatasi Mall Dibatasi Saran olahraga Pun dibatasi Nah Bagaimana Terulang ketiga Apakah masih Begini Lantas Bagaimana Masyarakat ini Bersikap Dengan PPKM ini Ya Saya PPKM ini kan Sudah Pengusaha kecil kan Sudah didang Pelan-pelan Kasih mati Kasih mati Ya Ini kan sudah Ngomongan putus Angsa orang-orang kecil Orang-orang yang bawa ini Sudah Kenapa Sekaligus aja Supaya orang punya Perencanaan Tapi persoangannya Kalau sekaligus Komersial Bisa Bisa tanggung Orang hidup Tapi dibikinlah Lanjutan 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 Terus Nggak Dia Papai Nanti Juga Pelan-pelan Orang Saya Saya sering Mengusulkan Seperti ini Berangkali Memang Bukan pilihan Antara Ekonomi dengan Kesehatan Bukan pilihan Dan Dia harus Jalan bersama-sama Karena Karena kalau Kita fokus ke Kesehatan Mati ekonomi Kita Longgar di Ekonomi Terancam kita di Kesehatan Jadi menurut saya Adalah Dia harus berjalan Bersama-sama Hanya Berangkali Pemerintah Tidak lagi Terlalu Mengejar Pertumbuhan ekonomi Yang tinggi Yang penting Tumbuh Itu yang Menurut saya Yang penting Tumbuh aja dulu Karena Jangan sampai Dengan posisi Yang sekarang ini Berarti kan Kalau sekarang 7 Pasti kembali lagi Harus dia lebih tinggi Dari 7 Harus lebih tinggi Dari 7 Dan apa yang terjadi Akhirnya Adalah Membuka lagi kan Lebih memperluas lagi Ekonomi Nah artinya Kesehatan mulai lagi Mengancam Ya kan begitu Jadi kalau saya Yang penting adalah Tumbuh aja dulu Tidak Tidak perlu Dikejar 7 1 2 Tapi kan dia tumbuh Tumbuh secara merata Maksud saya Tumbuh 1 2 Kan masih di Art Ya Karena berbeda Berbeda dengan Tumbuh 2% Dengan 7% Kan berbeda Nah Yang penting menunjukkan Angka tumbuh dulu Tumbuh dengan merata Semua sektor Tumbuh Jangan Kondisi sekarang Kan sebenarnya Di angka 7 itu Ada sektor yang memang Dominan Yang membuat Dia tinggi Tapi sektor yang lain Terutama 2 MKM Itu kan tidak tumbuh Nah jadi Kalau saya Biarlah di angka 1-2 aja dulu Secara pelan-pelan Kan selalu kita ini Menurut saya Yang kurang tepat Adalah Mengejar Pertumbuhan ekonomi Yang setinggi-tingginya Nah kalau sudah pakai Angka setinggi-tingginya Maka Pasti Tidak akan Terjadi Terdistribusi Dengan baik Pertumbuhan ekonomi itu Karena yang Yang mudah Mendorong ini Adalah tentu Sektor usaha yang besar Contohnya Sektor selatan Maka ekspor Ya Ya Naik Pertumbuhan ekonomi tinggi Ya Padahal ekspornya Nickel Nah itu dia Ya betul Nickel menguasai 60% ekspor Betul Besar sekali kontribusinya Padahal tidak ada ke kita ini Betul Nah kita bangga lah dengan itu Kita bangga lah dengan itu Pertumbuhan ekonomi tinggi Itu kan Itu membarang kalian tadi Yang kita diskusikan Yang saya sebut Pertumbuhan ekonomi Yang tidak berkualitas Atau pertumbuhan ekonomi Semuh Atau pertumbuhan ekonomi Frank apa Frank Frank yang The Frank kita The Frank kita Tidak istirahat Anak-anak Milih Nenek Nenek Prank itu Jadi kalau saya Yakinkan Semua sektor tumbuh Walaupun Hanya Di angka 1-2% Nah itu baru Menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Yang berkualitas Termasuk Investasi yang masuk Adalah Investasi yang berkualitas Yang manis Investasi yang berkualitas Adalah Investasi yang memang Bisa menyiapkan Kesempatan kerja Yang banyak Nah itu dia Karena tidak ada gunanya Investasi memang Angkanya besar Bisa mendorong Pertumbuhan ekonomi tinggi Tetapi Yang masuk adalah Padat modal Bukan padat karya Padat modal Sama aja Memang angka tinggi Membuat Pertumbuhan ekonomi tinggi Tetapi Turunnya ke Pesempatan kerja Tidak banyak Nah disitu dia Nah Jadi kalau saya Jangan mengejar dulu Angka yang Setinggi-tingginya Tetapi dia bertumbuh Aja cukup Tumbuh Dengan Didukung Oleh Semua sektor Atau jangan sampai Tidak mengajar Tumbuh sendiri Tumbuh sendiri Kalau kita lihat Pemberitaan di televisi Kan itu Kadang-kadang juga Kita kan Kesian juga Lihat Pasar-pasar Yang hanya Kebutuhan sehari-hari Jual sayur Akhirnya Mencap-mencap Penjualnya Dia limpar Segala macam Karena dia bilang Saya mau hidup Tapi di satu sisi Kalau kita lihat Dikatakan Di hotel Tanda petik Acara Bebas Apa segala macam Siapa yang mau masuk Mengganggu Atau kita lihat Ya paling gampang Saya tinggal di daerah Yurtas Jalanan rumah saya Coba lihat Ramainya itu Kapi-kapi Yang besar-besar Sampai malam Sampai jam 10 Jam 11 Malam Itu masih rame Nah itu yang Akhirnya Membuat Yang berbahaya Juga tadi kita Sempat diskusikan Adalah Masyarakat Merasa tidak Adil Ya Sehingga Itu bisa bergejola Dan Mudah untuk Terpancing Membuat hal-hal yang Sama-sama kita Tidak gendaki Sebenarnya Nah kira-kira Di Kuartal ketiga Juli, Agustus, September Prospeknya Kalau melihat kondisi ini Menjelang itu kan PPKM level 4 Kemudian diperpanjang lagi Kalau asumsi itu kita pakai Maka Syukur-syukur bisa bertahan Di level yang ada sekarang ini Syukur-syukur Dengan asumsi Pertumbuhan yang sama Atau Nilainya? PDRB-nya PDRB Kita pakai asumsi dulu Nah itu kan Sebenarnya PDRB Yang banyak Didorong oleh Perangan luar negeri Jadi kembali lagi Selama Negara-negara yang Tiga besar Tujuan ekspor kita ini Stabil Oke Oke Nah maka Bisa Ya bisa Tapi kalau tidak Ini bisa Bisa terganggu Itu dia Itu pasti bisa terganggu Ini juga Kalau lihat Yang saya bilang tadi Pengeluaran konsumsi Pemerintahnya Di Sulawesi Selatan 82% Kuartal Kemarin Apakah masih bisa Kasih naik dia 82% Dari kuartal Yang lalu Nanti di kuartal Kepisa Kan bisa 100% Peningkatannya Oh peningkatannya 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 Jadi belanjanya Pemerintah di kuartal Itu Kemarin Dengan kuartal sebelumnya Itu kan naik Meningkat 83% Bahwa apakah itu 100% 100% Kan Kalau selesai ini kan menarik Karena Ini kan Saya lihat Pajabat pemerintahan Ini kan sudah mengklaim Keberhasilan Akibat dari Angka yang tinggi ini Bahwa itu adalah Keberhasilan Yes Kalau dilihat Angka Angka cantik Tapi kan pertanyaannya adalah Ya itu tadi Apa dibalik angka ini Ya karena kan Ya Tanpa perlu kita melakukan riset Baik kasat matos aja Kan kita bisa lihat Dimana-mana Di jalanan Kan orang juga Kita Wawancara langsung Orang masih merasa Kesulitan Kira-kira sektor Apa yang potensial tumbuh ini Baik faktor eksternalnya Maupun faktor Internalnya Begini Begini Memang Kalau Sebenarnya gampang Kalau angka yang kita kejar Ada sektor yang Menengah ke atas ini Gampang menaikkan Gampang Tanpa kita sentuh pun Dia akan bergerak Tapi kan kita kembali Ini kan ekonomi Inklusif gitu Ya Kita tidak melihat yang kebawa Yang kebawa jumlahnya banyak Tapi nilainya memang kecil Tapi itu yang akan Mempengaruhi kemiskinan Kan Karena jumlah disitu Aset Omsetnya kecil Tetapi ketika dia tidak ada pendapatan Itu yang akan menambah Di angka pengangguran Dan kemiskinan Oke Lalu apa solusinya Pemerintah harus melakukan apa Untuk mengatasi persoalan itu Oke Saya sudah lama Selalu menyampaikan bahwa Pada kondisi sekarang ini Paling baik Kita kembali ke peningkatan Lokal ekonomi Hmm Gimana caranya? Kita harus Mengkonsumsi produk-produk lokal Mengurangi Keter Gantungan Gantungan terhadap barang-barang impor Rem-rem sedikit lah Iya Sederhana sebenarnya Yang konkret itu ya Mungkin nilainya sedikit Tapi sangat besar pengaruhnya Katakanlah Kita yang Apa Punya pendapatan yang Relatif Stabil Bulanan ada Belanjalah Kepada Usaha-usaha mikro Jangan Jangan kecil menengahnya Mikro kecilnya Itu kan beda ya Waru mawaru Kecil gitu ya Nah Kalau itu bergulir pak Ya Orang bisa hidup Ya kan begitu Berteriak lagi Belanjalah ke Terangga Kemana Gitu ya Atau sedekah Itu kan lain lagi Cerita Itu kan lain lagi Nah itu Pengembangan Besar nggak kontribusinya itu Tidak Kecil Tetapi Membantu Kelangsungan hidup pak Ya Setidaknya mencegah orang jatuh miskin Ya Mencegah jatuh miskin Mencegah pengangguran pasti Dan itu kan Akhirnya Mungkin pertumbuhan ekonomi Satu-dua persen Tapi Generasi ini kan akan terganggu Kemiskinan kan akan terganggu Katakanlah produk Apa Rapat Katakanlah ya Pakailah Makanan tradisional Yang seperti itu ya Atau kalau misalnya Misalnya bikin isolasi Isolasi Hotel-hotel kecil-kecil Ya Ya pakailah Boleh Boleh katakanlah di hotel Tetapi di supply makanan dari UKM Ya Yang begitu-begitu Itu kan banyak yang bisa dilakukan Nah kalau Itu yang kita Maksud tadi Keberpihakan Dan memang kita lihat di masyarakat Ya akhirnya itu Gerakan-gerakan ini kan muncul dari Empati Empati masyarakat Itu kan itu luar biasa juga Menurut saya Tapi itu kan Sustainability-nya Diragukan Kita kan mau sustainable Dengan instrumen kebijakan Tidak bisa Kita berangkali harus dulu Apa Mulai dari Kan masalahnya sekarang kan pandemi Selesaikan dulu pak Selesaikan dulu pandeminya Priority Kita punya skala prioritas Karena itu kan yang mengganggu Jadi harus bersabar lah Iya Iya Menyelesaikan pandemi ini Iya Dan Tapi sektor apa yang kira-kira bisa tumbuh Tahun Kuratal berikutnya Kalau Kalau Tidak jauh beda sebenarnya Dalam kondisi ini Bahwa Sisi Makanan pasti tidak Pasti tidak Tetap stabil Orang pastikan akan makan Tetapi suplemen Yang berkaitan dengan peningkatan Imunitas Iya Imunitas itu Pasti akan Leading terus itu Apalagi orang yang berduit Pasti ketakutan ini sekarang Segala macam vitamin Dia pakai Alat-alat kesehatan Yang mahal kan akhirnya Karena mungkin orang ketakutan Ya kayak saya lah ini Saya takut Rewa ji Saya takut akhirnya ya Saya belilah alat-alat Pengukur panas Pengukur saturasi Oksigen kan juga Pada sekarang yang kecil-kecil Itu kan akhirnya Kita beli untuk persiapan Persiapan dari rumah Konsumsi ya Kalau dari segi Produsen misalnya Bagaimana Sektor yang Produsen makanan kah Atau Kalau makanan oke Makanan dan alat-alat kesehatan Saya kira masih stabil Kalau fashion ini Akan mulai Mulai terganggu Apalagi kalau Di perpanjang Ya orang beli banyak Mau dipakai kemana Nah itu pasti akan terganggu Tetapi sebenarnya Kalau kita lihat Dari sisi Trade-nya By online Itu tetap stabil Iya Tetapi Kalau dia Di sisi sebelah oke Pastikan terganggu yang Tradisional gitu ya Yang konvensional Pasti akan Terganggu Nah jadi Sekarang Kelompok-kelompok yang terganggu Dengan ekonomi digital Ya harus bangkit sendiri Harus berinovasi sendiri Pindah ke digital Harus pindah Karena kalau tidak Tidak selamanya harus digital Tidak selamanya harus digital Tetapi dengan memanfaatkan WA Bikin grup Penjual ikan Kan sudah punya Grup-grup seperti itu Penjual sayur Kan sudah punya Itu kan sudah Inovasi yang dibuat sendiri ya Kelompoknya mama dong Mama-mama gitu ya Tiap pagi Pesan apa malam-malam udah bukan Sudah Subuh belajar dia Betul Nah itu kan muncul sendiri Dari inovasi Karena Orang harus bertahan Kemudian Memang Yang akan Keluar Dan sukses itu adalah Orang yang memang Mau belajar terus Melihat Apa masalah Kemudian Mencari Jadi properti Pariwisata Properti Masih terganggu Masih terganggu ya Memang kalau kita lihat Dari sektor Katakanlah Transport Apa Apa Mobil ya Rumah Memang harus Dilakukan Relaksasi Kan PPN BM Untuk kendaraan bermotor Kemudian PTB PT apa itu Untuk Rumah Itu kan mulai dikurangi PT ATB Biar peroleh hentanan Ya Itu kan sebenarnya juga Tujuan dari pemerintah Untuk mulai Menaikkan Cuman memang konsekuensinya Ini bergerak Tetapi kan pendapatan Pemerintah lagi berkurang Gitu ya Nah memang harus 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 begitu Trade off nya ada disitu Tidak bisa Kira-kira Kuartal ketiga Sulawaselatan Masih bisa Ada Perbaikan Atau Malah Stuck nanti Kalau kita kembali Ke Leading sektor Sulawaselatan kan Masih di pertanian Jadi pertanian ini Sangat ditentukan Oleh Perdagangan luar negeri Jadi selama itu Tidak terganggu Kemudian ekonomi global Bisa stabil Saya kira bisa Nah hanya memang Yang di luar itu Harus ada dorongan Dari masyarakat Dan dari pemerintah Tentu saja Untuk mendorong Sektor lain Untuk juga bisa Bergerak Oke Menarik sekali Pembincangan Tapi waktu juga Membatasi kita Panas Saya kira Ada pesan Pesan Pak Anas Tadi Bahwa Dahulukan Masalah kesehatannya Tentu pandeminya Kita harus Atasi dulu Sehingga Saya kira Itu Tetapi Jangan Ekonomi harus jalan Dengan Protokol kesehatan Yang ketat Itu yang kita Konsisten Baru bisa jalan Saya kira Ada masih Ada harapan lah Masih lah Apalagi Sudah selatan Ini Kalau dikelola Dengan baik Cuman bagaimana Pertanyaan kita Menggugat tadi Itu bahwa Pertumbuhan ekonomi Angka-angka yang tinggi Itu jangan Dikmati oleh Orang-orang Tentu saja Tapi bagaimana Pemerataan itu Mencegah Unbalanced By region Unbalanced By income Saya kira Itu yang perlu Menjadi catatannya Perbincangan kita Hari ini Selamat people Demikianlah perbincangan saya Dengan Pak Anas Iswanto Anwar Ketua program Studi Doktor ilmu ekonomi Universitas Saludin Sangat menarik Dan Mari kita tetap Optimistis Bahwa Dengan Bekerja sama Pemerintah bekerja Kita menjaga diri Kita menjaga lingkungan Tetap protokol kesehatan Saya kira Itulah kontribusi Minimal yang bisa disumbangkan Masyarakat adalah Menjaga dirinya Menjaga keluarganya Menjaga lingkungannya Dari Tertulat dan menularkan Tetap Pake masker Jaga jarak Belor alaga Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menjaga Selamat menjaga Tidak Selamat menjaga Selamat menjaga